Beneran tuh ya? Wah itu bro, iya Itu triknya ya Masih ampuh Masih ampuh Lo ngajak makan lele Iya Wah ini dia nih gitu ya Dan itu anak pake tangan apakah enggak? Omekaki baru ya? Omekaki enggak? Mau pake tangan ya aman Sampai sekarang juga enggak sih ternyata Outdoor ya, jarang di rumah ya? Keluar rumah gitu maksudnya Karena kalau genset Ada tuh di luar ruangan pak Terima kasih Karena ini akan menjadi episode yang paling menarik Dan juga agak bapen Cik, agak bapen Karena kita bakal bahas soal Relationship and love Dari genset dan juga milenial Karena nih Banyak banget ketimpangan-ketimpangan sosial Yang kalau misalkan ngomongin cinta Dari deketa jewe Dari cara ini Pacaran gimana dan lain-lain Kayak contohnya milenial Mungkin langsung Ketemu Ketemunya tuh Seru Seru Harus jalan-jalan kemana-mana Kalau kita Cukup mungkin Zoom Atau nge-callan Ya kan? Video call Kemudian Netflixan aja Gitu kan? Saatnya kita membahas Percintaan apa? Kalian lebih tiga siap? Siap ya? Sudah saya mau ku Saya kulik percintaannya Baik lah Oke Kasih intro ya? Kasih intro Gitu ada lampu kayak gitu ya So, di zaman milenial Lu cari jodoh pun aja Jodoh? Agak gak se-instant sekarang Kayak misalkan lu Ketemu jodoh lu Atau ketemu Cewek Yang lu mau deketin gitu Mungkin secara langsung gitu Entah ketemu di kampus Ketemu di kantor Ketemu di jalanan Atau ketemu di festival Mungkin gak tau Temu jalanan Mungkin aja Temu jalanan Jatoh gitu ya Jatoh kotor ya Ya lu lebih sering Ketemu langsung lah Kalo daripada Gen Z Ada cara instan Intentionally Pengen cari partner Untuk love gitu Kayak di dating apps Bumble Tinder Grindr Grindr Paling pengalaman Pasti Pasti Tipe nya kampus Gak mungkin tiba-tiba random Kayak hey halo apa kabar Gak gitu Tapi ya ketemu Ada intensif lah Ada ini yang baru gitu Entah kampus Kerjaan bareng gitu ya Iya pasti Biasa sekolah sih Sekolah kampus Itu kan Kerjaan bareng bisa juga sih Iya 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 Terus gimana Ketemu abis itu diapain Dia maksudnya diapain Maksudnya diapain Maksudnya abis itu Diapain Sayangin lah Disayangin abis itu Pasti gak ngerti doang Lu juga gitu pasti Masih masih ketemu Gua sih pas Gua dulu pas ketemu Richard Eh ini pas ketemu gimana Bukan dong Ya emang bener si Richard kan juga lu sayang lah Tapi boleh sih cerita dikit lah ya Pas ketemu Richard ya Terus Richard kayak bawa Pasangannya gitu Terus baru kenapa Richard gitu Abis itu tiba-tiba Dia nanya gitu Nanya apa sih Nanya apa sih Pokoknya kayak Nanya komentar gitu Tentang pasangannya gitu Oh Ternyata gimana gitu ya Kayaknya bukan pasangannya Kalo masalah aja Oh Kebetulan bukan Temen kali ya Temen ya Belom 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 Kenal dari SMA Kenal dari SMA Terus kayak Akhirnya sih pas kuliah sih Oh Pas kuliah Lebih tepatnya pas prom night Oh Coba 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 Ya pokoknya gitu deh Coba 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 Ketemu gimana gitu Kayaknya kalo gue sama semua mantan gue Karena dikenalin temen deh Oh dikenalin temen Temen Channel koneksinya dikenalin temen ya Oh Selalu Oh tapi ada juga Ada juga gue Ada juga di Di Cafe-kafean Di cafe-kafean Abis itu kenalan Ada juga sih Jadian Jadian sekarang Sekarang Sampai dulu Sekarang Sekarang dulu dong Ini pengen gue jebak nih Di episode ini pengen banyak sekali gue pengen ngejebak kali Gua diumain Ya si aman Ya aman aja Tapi Gua diumain Buat games Buat gamesnya ya sekarang semua serba instan gitu Ada Bumble Ada Tinder dan dating apps yang emang Tujuannya untuk Ya mencari pasangan lah gitu Tapi lu favor-nya ga dengan hal-hal gitu Dating apps yang emang Gua engga Tapi tau doang lah ya Tapi ga cara-cara gunainnya gitu Gua cuma pernah Tidak pernah Tidak pernah pakai Gua ga Seperti di episode sebelumnya Gua pengen cobain Gua ga tau sih Pernah-perernah? Engga ga pernah Lo kepo ga caranya gimana? Apa? Kepo ga gitu maksudnya Kepo banget Soalnya temen gue ada yang nikah Gara-gara kenal Ketemu sama si pasangannya Oh isi Tapi itu what Is it still one in a million Engga ini two in a million Udah ada dua Temen gue Udah ada dua Soalnya gini Soalnya itu kan Algoritmanya kan Mencari kesamaan kan? Betul Gua ga harus sama Betul Padahal kenyataannya sekarang Harusnya tuh Makanya tuh Gua sempet Sempet baca gitu Dari mana Kayak Harusnya gua mencari kesamaan dong Kalo sama itu kan Malah kadang-kadang ga cocok ya? Harusnya nyari yang lengkapin kan sebenernya Betul Betul Itu sering terjadi sih Emang algoritmanya Emang samain Misalnya musik apa dan lain Itu pas awal-awal tuh Woi suka hidup Tapi di ujung-ujung aja tuh Tapi sama semua Bukan selera yang menyatakan kita Itu lu bayar apa gimana? Ga ngerti gua Ada bisa dibayar Pas suka bayar gitu ya? Bukan Ada subscription nya Oh iya gua ga tau Kayak beda aplikasi Kayaknya kalo suka bayar Beda sih Beda sih Kalo itu ada aplikasi itu apa? Beda sih Nah kalo ya di Gen Z itu Selain di Think Apps Masih sama Ketemu orang yang kita suka Ngeliat lu Instagramnya cuy gitu kan Eh tapi balik ke Apps dulu dong Penasaran Apa? Kalo lu makin ga? Pernah Pernah atau emang kayak salah satu yang Selalu lupa kaya Sering gitu Kayak udah umum banget Kepo doang Itu ga ini ya? Karena waktu Kayaknya Ya Karena gua ga pernah pake ya Gua Udah dari kuliah kan Akhirnya Jadi Menosnya kayak Tapi di jaman itu Kayaknya kalo yang pake Kayak dating apps tuh Kayak agak-agak Gimana gitu dulu? Sejujurnya agak-agak hopeless Ya ada pokoknya Ada image yang Hopeless romantik Dulu Wiss Kalo sekarang hopeless tapi ditambahin romantik Jadi beda ya Jadi ada Lone survivor dalam cinta gitu Jadi dia Mencari nih Hope-hope yang Terus tapi gua ga pernah Kayak tadi gua bilang Temen gua ada dua nikah Gara-gara si dating apps ini kan Kalo gua Pertama kali Temen gua bilang Ya gua mau nikah nih Lo kenal dimana Kenal dating apps Gua bukan ngeliatnya sebagai hopeless Engga Kayak Lo yakin mau Married sama orang yang Betul Kayak Kan kita gatau ya Gimana Iya kan gitu doang sih Kalo gua curiga sama si Pasangannya Si yang ketemuannya Iya Ya Ada beberapa itu Dapetin pasangannya Ya cepet Tapi Kayaknya Ibadahnya Ibadahnya The love isn't real Ah Tapi kan ga langsung nikah kali Iya kali Tapi Tapi kan Buat gua yang dibilangin Si Yuji nikah sama Yogi Siapa Itu kan Yuji bilang Gua mau nikah sama siapa Mau Yogi Siapa lu kenal dimana Di dating apps Serius lu yakinnya Gitu kan kalo gua Hi Yuji Gitu kan Kayak bukan Lu hopelessnya Gitu Serius lu gitu Tapi kan dia ada proses Terus ketemu tuh Akhirnya pacaran normal Betul Betul Lah Nih juga pernah main dating apps Tanya juga Tapi kan gua Gak sama pacaran Gua akhir pacaran gua cuma dating doang Terus gimana sih? Ya Waktunya sekarang Enggak berarti Bener juga sih Bener juga sih Bener juga sih Tapi gak Itu kayaknya di masa gua Pas gua lagi kuliah lagi Itu tuh temen-temen gua berapa Kayak Terus gua tuh kayak Ini banget kayak Gak mau ah gitu Enggak justru kayak Gak mau-gak mau Tapi akhirnya penasaran juga Akhirnya nyoba gitu Karena nyoba sebenernya Cakep kan? Gak berarti gak cakep 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 Anjid Berarti sekali date doang gitu Ya date bantung gua Tiga kali Berarti gak kejebak kalo tiga kali Kalo sekali berarti kejebak Oh iya bener Iya dong Soalnya kan kalo Soalnya kan si Apa sih? Bumble ya? Bumble yang lo harus nungguin dia Ceweknya mantek Ceweknya mantek lo Bumble itu kan bisa berubah jadi Mobil kuning ya? Bumble itu dan beli Selamat Ya bagus loh Tentang turun baru Tentang turun baru Tentang turun bagus loh Tentang turun Gak bagus loh Sangat kue juga nih Gak ada lagi panik Soalnya takut dia bongkarnya Wah aduh gue Gak sih Gak terlalu lah Kalo gua ngeliat tuh kayak Bukan hopeless apa engga sih Iya sih Iya sih Karena belum biasa aja sih dulu ya Iya iya Nanti udah habisnya nih gua ajarin ya Ngapain? Jangan coba aja biar tau kan Lu ya? Nah lu tuh macam lu dimana? Langsung gua kan di kuliah gua Oh Nah tapi bener lu Coba lu bayangin ya Maksudnya kalo gua tuh beruntung Dapet pasangan itu di saat-saat Kayak masih sekolah Masih kuliah Ya kan? Kan di depan mata banyak tuh Masih kita tinggal Oh ada ini Gua ngebayangin tuh kalo yang udah gak Gak sekolah Gak kuliah Bahkan misalkan gak kerja kantoran lagi Iya kan? Namuinya udah gimana ya? Ya kan susah banget gak? Namuinya udah gimana ya? Iya makanya gitu Oh gila Alhamdulillah ya beruntung ya gitu ya Di jaman itu Prokrimandasi temen gak sih makanya? Nah biasanya Kita kan slimpeakin jadi ya Slimpeakin Gak klik deh Gua pikir tuh orang yang extrovert Yang berani ngelakuin itu Karena gak mudah Kalo kita kan extrovert Perduaan banyak dimana-mana Oh Lu kali lu ya Lu Kau banget ya tuh kan? Bukan gitu bro Oh iya Gak apa-apa ya Gak apa-apa juga sih Kok berarti balik lagi ke yang hopeless itu ya? Kayaknya Iya Karena introvert hopeless Kira-kira gini Iya Hopeless romantik Hopeless romantik dong Nah ini Gue juga kepo sih Dulu tuh Lu ngedate Apakah bener lo harus kencan makan malam di restoran mewah favorit lo itu? Apakah Engga Engga sih Kalo gue juga engga sih Cuman salah satu trend yang ada Oh iya gitu Ngedate harus bawa restoran mewah Sekarang gue juga sih Masih gak sekarang? Masih Masih Gue orang tanya lebih Gue Bufesti baling gue Hah? Bufesti ngajak makannya Ngapain? Gue gak tau Bufesti Gak tau? Nasi pecah layang Oh iya justru Kalo mau cari Kalo mau cari yang beneran tuh Wah itu bro Iya Itu triknya ya Masih ampuh Masih ampuh Lo ngajak makan pelele Iya yang duk Wah ini Iya kan? Ini dia nih gitu ya Dan itu emang anak pake tangan apa engga? Kalo main kaki baru ya? Kalo main kaki engga Kalo main kaki engga Mau pake tangan ya aman Oh ini Iya bener Gue ngetesnya suka gitu Makan pecel Aku tuh maaf ya suka bawa Kalo gue makan pinggiran gitu aja dulu Tapi kan dia nilain lo tuh Gak apa-apa Ya kalo misalkan Aku juga suka tuh Ah ini gila ini satu satu aja Gitu Filternya disitu kan? Iya Ngedate lo juga gitu Makannya Di jalan gitu ya As usual ya Di jalan gitu Nambrak gitu Dulu gimana sih ngedate nya? Millennials Kalo gue nonton Makan juga gak Gue sih kalo gue gak pensi-pensi Gitu sih Sampai sekarang juga gak sih ternyata Outdoor ya Jarang di rumah ya? Keluar rumah gitu maksudnya Karena kalo genset Outdoor tuh di luar ruangan pak Eh sorry Outside 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 the door Outside the door Di luar Di depan pintu rumah maksudnya Gitu Di teras gitu Di teras rumah Di teras rumah Pacaran di teras rumah Kalo gue soalnya di Sukanya di rumah gitu Night sex and chill Masak-masak di rumah Tapi di rumah juga Kalo ngedit ya? Kalo udah agak-agak serius ya Di rumah ya Gitu Abis itu? Ya abis nonton Tapi gak nonton Netflix Nonton DVD Gak ada Netflix loh Friends dulu ya kalo gak Friends selalu film Apa segala macem kan Kayak gitu Masih film gabut gitu ya? Ya film Banyak lah film Apa aja Gue pojokin terus Terus Tapi maksudnya kayak Kalo di luarnya Apa di luarnya kan nonton ya? Nonton Nonton makan juga Kalo gak perlu fancy fancy Tapi Mau gak sih? Mau lu Dulu kan ternyata sih Makan emak di luar Nontonnya ya di mall Iya gue suka males gitu Nyari parkir jadi gue suka Iya Lu ada trend Trend ngedate Jaman millennial gak sih? Kalo harus kemana kalo ngedate Terus kayak ini Kalo gue biasanya ngedate harus Kalo tempat-tempat Piknik-piknik gitu Piknik? Gimana piknik gitu Piknik gimana lu? Lu tau apa? Di lataran Senayan Oh ini outdoor beneran ya? Iya bener Ini outdoor beneran ya? Luar ruangan nih Luar ruangan Ini kan gitu Biasanya kita komedit Macam-macam bule Enggak tapi ini tuh Maksudnya di luar nih Bukan di latarannya Kalo dulu Lebih ke gak ada tempatnya kali Ada gak tempatnya dulu? Oh iya terbatasin Lebih ke yang itu Kalo kayak gitu Jadi ke lembah Makan pinggiran juga Gak ada tempatnya 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 Oh iya Terbatas juga ya Terbatas ya Tapi kalo yang kayak sekarang itu di taman gitu Di luar Nonton Netflix gak? Maksudnya di luar? Di taman udah sesuai bisa Netflix Mending nganteng geleng gue Mending nganteng geleng Santai-santai di taman sambil nonton Gua ngantiin bapak Hah? Bapak-bapak Starling Nonton Netflix Gaul nih bapak Starling biasanya So Ini cara menjaga hubungan Kalo misalkan ini Ini gak jauh-jauh dari komunikasi Buat millennial Apakah lu masih ngalamin pacaran jerak jauh? Kayak sering teleponan Berjam-jam Atau kirim SMS Romantis setiap hari Kirim surat Pake burung Jamun Soekarno Beda burung Kamu mau kirim surat gak? Oh iya Kalo kirim foto burung dulu Kan periharaan burung banyak Ada burung hati Burung kala tua Karena dulu Cewek lu suka Ini juga periharaan burung juga Jadi adu-adu bunyi burung gitu Aduh Kirim foto burung Iya Apa dulu burung apa sih? Cucok rawo ya Kalo masalah gitu Ya Betul Eh jawab dulu nih Itu burung-burungnya pernah Tak tempur dimana aja Tau sobat tau Boleh tempur Pengalaman itu Ya justru Justru sama istri gue yang sekarang Awalnya gue long distance Awalnya gue long distance Long distance? Iya Dari mana kemana? Jakarta Jakarta Uningan Jauh Jauh Jakarta mana? Jakartaan Waktu itu gue masih kuliah Oh London ya soalnya Iya Oh iya Cara komunikasinya gimana? Telepon Whatsapp Udah Whatsapp lah Udah Whatsapp lah Jatoh jaman sekarang doang Dulu dong Dulu dong Dulu dong Eh nggak Nggak apa-apa sih Oh ya itu paling telfon 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 SMS gak? SMS SMS Ada pulsa aja loh SMS lu Jangan salah lu Kan pake AC ya Fat? Murah Pake AC biar telfon Oh dulu ada yang ajaib Dulu ada yang Ini sis lu tiga detikan Wajib Apaan tuh? Entry Telfon balik Jadi kalo lu Matiin telfonnya sebelum tiga detik Itu free Wah Pelik banget Ini kayak gini Mending yang dipacarin sih Iliat banget lu Iliat banget lu Iliat 3 detik doang Gila HP AC ya Berarti caranya lebih murah Tapi itu ilet banget sih Dulu semahal apa? Emang kayak AC ya? M3 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 Dulu Ada masanya ya Nelfon tuh mahal soalnya Iya benar Nelfon tuh mahal Sebelum pada AC ya Ya kan Nelfon either dari rumah Atau dari handphone Handphone tuh mahal M3 Meluarkan inovasi Dimana kalo lu under 3 detik Lu tuh free Jadi nelfonnya kayak sepotong-sepotong gitu Gua sih tidak pernah melakukan itu Tapi Tadi kayaknya nelfon Gua melakukan nelfon gua balik Gitu Halo lagi apa? Terus matiin Lagi matiin Semacam itu Masa ada sih gua gak lupa deh Gua ada banget Gua SMP gua inget banget Masa gua SMP Tapi ya harus mahal itu sih Posa juga mahal banget cuy Kuota juga mahal sih Mahal banget dulu SMS juga gak ada duitnya keluar Kayaknya kita ngalamin sih Pacaran SMS Tapi temen lu ada yang long distance gitu gak ya Dari Dari Tapi jaman gak jaman dulu banget Gua ada whatsapp Gitu-gitu Pake surat Pake surat Burungnya dari bunwa apa itu juga Dari lapin selat Sunda gitu Gak ada ya temen lu ya Ya mungkin ada Mungkin ada sih Tapi gak tau ya Karena gua bingung banget Kalo lu dulu ada mungkin Kalo misalkan nih pacaran long distance Jaman dulu Gimana cara ngejaga hubungannya agak pusing tuh biasanya tuh Iya pacaran sehat sih kayaknya gak sih Iya itu pacaran sehat Pacaran sehat Pacaran untuk memotivasi belajar Asik Betul Punya pacar biar belajar makin motivasi Lu Buangannya api Bullshit banget itu Mungkin ada istilah-istilah jaman itu tuh Iya maksudnya kalo sekarang mau pikir bahwa buangannya api Bullshit banget Tau kan Bosong Nah ini sebelumnya gua akan bahas Pacaran zaman now versus zaman dulu Sekarang tuh Pacaran zaman sekarang Banyak banget istilah-istilah di dunia pacaran Hmm Ghosting Hmm Ada yang namanya benching Situationship Sampai istilah kayak soft launching di Instagram Soft launching Nah The fuck Istilah ini lu ada gak sih ada istilah-istilah gini Kalo ghosting mah gak pacaran juga Ada ghosting ya Iya Iya banyak itu mah Banyak itu Banyak itu Tapi lu lu tau gak istilah-istilah ini Enggak gak tau gue Pernah denger lu padahal Ya iya ghosting sepuluh ya Ghosting Yang lain ya ghosting setau Benching gak tau Benching Benching gak tau Benching lo tau bench kan Benching lo tau bench kan Tempat cadangan Tempat cadangan Cadangan Ini gua lagi benching apa Serius Serius lo aku sedia amat Ini benchingan gue Kok jahat banget Ya Kok jahat banget Dulu cuman dilakuin tapi gak ada istilah aja sih Iya ghosting Mendingan istilah atau mendingan dilakuin ya Bener bener istilah aja Istilah Kan istilah kan untuk komunikasi yang jelas gitu kan Terus si benchnya ngadar kalo dia bencher Iya Dia tau Dia tau Membenchingkan diri Dia tau Serius lo Tau Asin banget Kayak aneh gitu Ya gitu lah Situationship tau gak Enggak Enggak apaan tuh Situationship itu adalah Cinta di dalam suatu situasi Yang artinya Misalkan lo cinta sama temen kerja lo Oh Oh gitu doang Itu Itu situation Lu cinta dalam situasi Tapi setelah itu lo gak cinta dia Hah? Maksudnya? Enggak ada hubungan apa-apa lo Oh ini apa Apa istilahnya? Oh project based Project bang Iya kan Abis itu satu project Di luar project-an itu lo gak kayak Cinta lokasi Cinta lokasi Cimlock Tapi cimlocknya dibawa ke terusan Kalo ini gak Di situasi itu Ini project based kan Iya Maksudnya disitu doang Pas pulang gak Iya gitu Pas masa kerjanya udah beres Udah gak lagi Gitu Mungkin tuh kerjaannya Mungkin nih kontraknya itu kali Mungkin 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 bisa jadi Itu situationship Gitu Soft launching dong Ini dia nih istilahnya Paling keren banget sih Soft launching Soft launching ibaratnya nih Lo punya Makan siang ya soft Launching Launching Soft launching ibaratnya lo punya cewek Atau cowok baru Itu Kita kan Ini nya di instagram Pameran biasanya Soft launching itu adalah Memamerkan Pasangan lo tapi Gak ketemukanya Soft soft aja gitu Tangan doang Tangan doang Muka doang setengah Gitu kan Burung doang Eh maksudnya Burung merpatinya Ya setengah doang Burungnya setengah doang Gak full Burung siapa tuh Gitu Itu soft launching Gila Yang jelas dulu sih gak ada soft launching Pasti ya Gak ada Dimana tuh Maksudnya foto di cetak Abis itu di giniin gitu Gak orang-orang Ada lagi Fyb tau lah ya Gak tau Ada apa ya Friends with Benefit Ada lah Dulu ada ya Tapi Lo ada gak istilah-istilah kayak gini Yang mungkin Katanya bukan ini aja gitu Atau gak ada bahasa-bahasanya ya Kayaknya gak semua dinamain Iya Gak tau di label-labelin Kejaman sekarang Menamakan Kayak tadi Cinta Lokasi Iya dong Cinta Lokasi Cinta Lama bersami kembali Cinta Lama bersami kembali Cinta Lama bersami kembali Gak ada ya Gak ada Gak tau tapi kayak tadi lah ya Gak ada tapi disebutin terus Gak ada terus Gak ada terus Gak ada terus lah ini Tapi emang ini Emang ada karena Di genset ini ada Karena Ternyata tuh ada Pernamaan dan juga Aktivitas yang dilakukan Kayak gitu sebenernya Maksudnya Ini tuh baru sebenernya Hal-hal kayak gini Situationship Ada Ini kita bingung nih Ngelabelinnya apa Oh kita ngamain aja Situationship gitu Benching nih apa Ada aktivitasnya kayak gitu Yang dia jadi cadangan orang lain Kita ngamain apa ya Oh benching aja deh Gitu Jadi ini emang Based on New Apa ya New activity lah Iya sih beneran Sekarang lebih Ngelabelin kayak gitu Dulu juga mungkin ada Tapi gak sedramatis ini Kayaknya ini sih Gak dramatis banget Justru Ini makin ribet Apa lucu gak sih Kaya kalo ada gini Lucu sih kalo buat gue lucu sih Pagi benching sih Benching gak anjing banget sih Benching banget sih Walaupun sih stock launching sih Nah yang lu kenalan itu Yang lu kenalan Sama Mas Fadli Lu gak tau siapa itu Nah itu benching tuh Benching tuh Benching kan Iya Benching itu Itu benching Itu benching Itu benching Itu benching Lebih sebelum ya kalo ada penamaan-penamaan gini Mungkin dulu kan kayak waktu ngelakuin itu kan bingu ya Ini apa ya gitu Benching gitu NWA tau gak? New World Ardem Bukan Bukan Status 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 Ini Ngomongnya gimana ya Pacaran Enggak Temen Enggak Buang tambah HTS HTS Berarti ada juga dong HTS Buang tambah status Ya itu kalo kita status Namanya Mungkin kayaknya sekarang Sekali launching ada Empat nama gitu Kalo dulu kayak bertahap Ada HTS Cinglok Dulu di Facebook cuma It's complicated doang kalo di Facebook Betul Iya gitu Berarti ada lah Ada lah Tapi lo kalo melihat Genset pacaran sekarang Apasih yang pengen lo ketahui Dan juga Yang lo Ini kok ada ya kayak gitu Ada gak? Ya kalo Apa? Gue ghosting sih Gue bingung sih Ghosting kenapa Gue bingung aja sih Lo pengen Kita tuh cowok-cowok gak gentle biasanya tuh Gensetnya tuh Pengen menggunakan sesuatu Tapi gak boleh tanggung jawab Jadi ya udah gitu Tinggalin aja Ghosting Kayak ghost gitu I'm disappear Ya susahnya maksud gue itu Habis susahnya lo ngomong aja cuy Ya itu Mestinya ya Mestinya begitu Alaknya begitu Tapi kan Mengsek-mengsek juga Jadi begitu Kadang-kadang ada juga yang mungkin gak enak Gitu Tapi sebenernya harusnya Desadari bahwa Lebih gak enak lagi kalo gak ngomong sih sebenernya ya Betul Karena kan Kagak jauh ya Ntar ketemu ketemu lagi kan Betul Betul Ya seperti itu Tapi Kita ngomongin masa depan lagi nih guys Masa depan lagi Masa depan lagi Banyak sekali ya masa depannya Guys Tapi lu kalo ngeliat Trend pacaran juga Yang ada di Genset dan juga millennial Apa sih yang sama Kalo dari lu liat Yang sama Sama Pendekatannya caranya sama kak Atau Kata-kata yang tadi Cukup sama kak Lu melihat kesamaan apa Kayak misalkan Tetep dibawanya kesitu-situ juga kalo mau pacaran gitu Ya ke mall tetep lah Ke mall tetep Gitu Apa ya Selain itu apa Gue yang tadi tadi bilang sih sebenernya Si algoritm dating apps ini Counter intuitif kan Kayak lu gak mungkin In real life lu mencari pasangan hidup gitu Lu nyari yang sama persis itu Itu gak mungkin Itu gak mungkin Proposis the track Iya Gak bener-bener Makanya statusnya kan Kenapa itu gak Gak terlalu working gitu ya Banyaknya ya Karena itulah Dinyarinya yang sama gitu Betul Karena semakin beda Challengesnya semakin Banyak Gitu Betul Bidangan kita juga kan harus saling lengkapin Kalo kita bisa Di semuanya harus saling lengkapin ya Iya Body band saling lengkapin Apalagi di pasangan hidup harus saling lengkapin dong Iya Lu masih gimana gak? Gak ada Gak tau Kalau yang sama berarti gue tau ya Iya Tapi lu tau semua Gue malah yang beda Iya Kalau yang bedanya gue gak tau Misalnya gue pernah nanya Ada yang sama siapa masih nembak Nah itu gue gak tau Ah iya Nembak Enggak Terus gak nembak Terus gak nembak gimana tau Pokoknya acuannya adalah Kalo misalkan udah main kerumah Udah pacarnya Udah gitu loh Maksudnya gak ada ngomongnya Ngomongnya itu kayak Ini kita pasaran Iya Abang-abang gue aja Pacarin Ganti kerumah mulu Itu lu doang apa semuanya nih? Gak kayak semuanya Gak perlu Eh lu udah jadian belum? Gak ada gitu Lu banyak benchingnya kali Makanya gitu Gak sih gue Tergantung set-set-set gue aja Gak enok Kalo gue tuh iri banget sama kerumatisan kalian Dulu tuh Gak ada gangguan dimana-mana Jadi tuh Biasanya sakral kalian tuh Romantis sekali cintanya Sekarang emang gangguannya gimana? Gak banyak aspek Sosial media dan lain-lain Ciberan-cibiran orang kan lebih terbuka Gada dari sosmed Iya iya itu mungkin yang gue mau tanya Malah itu tuh ya Emang cibit-cibiran emang? Cibit-cibiran? Cibit-cibiran contohnya gimana? Gak harusnya gue Bosip-bosip Tapi kan gak di sosmed juga Gak harusnya gimana? Wah ada di sosmed di twitter Gitu-gitu kayak Cosmednya gimana? Ciorut jelek gitu gimana Sumpah banget Salah jadi Bisa-sumpah Kan ada crossfriend bro Di instagram Atau di twitter Yang di private kan juga bisa Oh gitu ya Gitu Cibit-cibiran emang Maksudnya Lebih terbuka aja Gila-gila kan ada yang private Ada yang private gitu Tapi lebih terbuka Jadi ya Semakin Worry lah Banyak pikirannya gitu Kalo dulu kan yaudah gitu Maupun diomongin Tapi gak sampe kuping lo gitu Kalo kita kan masih Ini si birannya langsung pas ketemu Gang si ceweknya ketemu Gitu 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 Cuman itu deh Gua lagi-lagi gue juga lupa loh Dulu misalkan Zaman pacaran Gak ada handphone Itu di mobil Gimana ngomongin Ngomongin apa Gitu Ngomongin orang kayaknya Gitu Kotohin burung gitu kan Kayak Bisa kan Karena Kenapa burung Orang Richard pencinta burung ya Pencinta burung Dia punya burung banyak banget Stereo-tereo Burung merpati Burung kakak tua Banyak banget burungnya Yaudah Ada tiga burungnya Tapi lo suka Lebih suka Carapacaran Santai Genjat Atau lebih romantis gitu Kayak millennial dulu Gak juga Dulu gak romantis romantis juga Emang iya ya Kalo Casual Kalo gue sih casual Casual Gak ada gangguan Apa sekarang yang kayak Lebih joran-joran gitu Ini karena fokus lo tadi Karena ada gangguan Kali orang sekarang pake handphone gitu Itu maksud gue iya Sekarang Kalo dulu juga kan tapi Peralihan juga Awalnya emang gak pake handphone iya Cuman Mulai kan emang-emangnya Itu Gengguannya sih gak sampe kaya sekarang Gak sampe kaya gitu ya Zaman pacaran dulu Penggunaan handphonenya Banyaknya buat Buat komunikasi sih Iya 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 Gak dead smart Iya kalo sekarang lo ngedead gitu Terus cewek lo Main handphone mulu kan jebelin ya Iya gak sih Iya sih Iya bener-bener Iya 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 Jadi lo sering di alam itu iya bener Itu tapi Jadi salah satu tanda Itu kode ya Itu kode ya Itu kode Oh lo gak seru Gitu Sekarang tuh banyak pro Aspek-aspek yang harus diriatin bro Kayak misalkan Kalo gak suka tuh Kayak kita tuh gak langsung ngomong Di kode 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 Kebayang sih Apa Kalo juga kan kaya Mungkin muka bisa Kali bisa keliatan gitu Ya ngomong gitu Kalo sekarang tuh Kalo dulu alatnya kurang support Kurang supporting Kalo itu tuh harus ladang lama tuh Kalo misalnya emang Iya Kalo misalnya emang Even kalo misalnya gak suka pun Tidak tetep di jalanin Iya bener-bener Minimal sekali gitu Iya Abis itu Gua penasaran, kalo jaman sekarang, lu pernah gak pacaran sama konten kreator? Macet, gua, cowok, artis bukan konten kreator sih, cewek Artis pernah Maksudnya kan, konten kreator kan tendensinya bikin terus kan Kayak tadi lu bilang, kalo lagi ngomong dia Whatsapp-an, apa dia main Instagram ursamping aja Bagi konten kreator kan ngerekam, dikit-dikit ngerekam apa gitu-gitu gak sih? Oh iya, dikit-dikit main HP, dikit-dikit ya, bikin konten Lu sekarang pacaran mau konten kreator? Mau konten kreator, presenter Iya tapi kan ada konten Oh iya Maksudnya Maksudnya Berita upcoming news, jadi diobrolin Seru tuh menurut gue Gitu gak pacarannya? Ya kan full konten kreator Berita upcoming news diomongin terus gak? Gitu ya Jadi lu up to date sama Sama current news gitu lu up to date banget Politik Wah jermitetti nih cowoknya Jermitetti kan Jermitetti kan Ya gitu, banyak aspek yang gak suka Banyak jermit-jermit lain lu Betul Gue jadi kepikiran deh kata lu Ya bener, apa namanya Konten kreator gitu Full konten kreator gitu yang diendorsi Gak jangan cuman konten kreator gitu Kayak misalkan dia seorang bisnis woman gitu Ibaratnya yang selalu cek HP 24x7 juga mengganggu kadang-kadang Gitu Gitu banyak aspek Tapi kalo misalkan Ini dia ngode Kalo lu gak seru dengan main HP Itu pasti tau Gubayang gitu Gubayang gitu Gubayang gitu Gubayang sih Caranya Wah seru banget ya Baru lu baca lagi Ini agak beda ya Seru banget ngebahas cara pacaran dan hubungan Dagi zaman ngelang-ngelang sampai genzel Ternyata Setiap generasi lu beda-beda ya guys ya Iya ya Gubayang sih